Kita lihat ada Mayor Teddy, promosi jabatan pemirsa. Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Infantri Teddy Indrawijaya, dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infantri Pararider 328 Dirgahayu. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Kristome Sianturi. Brigjen Kristome menyebut promosi jabatan Mayor Teddy ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Staff Angkatan Darat nomor 137-2-2024, Mayor Teddy menggantikan Mayor Infantri Adevian yang mendapat promosi sebagai pasi obsobs Divif 1 Kostrad. Brigjen Kristome menyebut selain mempromosikan jabatan Mayor Teddy dan Mayor Adeirvan, KSAD juga merotasi total 348 orang perwira menengah TNI Angkatan Darat. Menurutnya promosi dan rotasi itu bertujuan untuk penyegaran struktural. Mayor Teddy diketahui memiliki karir cemerlang sejak muda. Pada tahun 2014 hingga tahun 2019, ia dipercaya mengemban tugas sebagai asisten ajudan Presiden Joko Widodo. Mayor Teddy juga menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo saat masih berpangkat Letnan 1. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan. Ada bos NATO Amerika Serikat yang ngamuk ke Hutsi. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Kali ini wilayah Yaman dan Laut Merah menjadi sasaran dari negara pimpinan aliansi NATO Amerika Serikat yang terus menyerbu wilayah itu untuk menumpas milisi Hutsi. Washington mengatakan pihaknya melakukan 6 serangan Senin lalu. Ini dilakukan beberapa jam setelah Hutsi mengancam akan meningkatkan serangan ke kapal dagang di Laut Merah selama Ramadan. Militer Amerika Serikat Komando Pusat Amerika Serikat Sankom mengatakan pihaknya menghancurkan sebuah kapal bawah air yang tidak berawak dan 18 rudal antikapal milik Hutsi. Meski demikian, selasa serangan Hutsi terus berlanjut dan drone ditembak jatuh oleh kapal perang Italia di Laut Merah. Sementara itu, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional lawan Hutsi mengatakan kepada Roethers bahwa serangan udara Amerika Serikat menghantam kota-kota pelabuhan dan juga kota-kota kecil di Yaman Barat. Serbuan itu menewaskan sedikitnya 11 orang dan juga melukai 14 orang. Dan kita ke berita terpopuler selanjutnya, ada kabar mengenai tiba-tiba Raja Arab yang telpon Prabowo. Prabowo Subianto mendapat telpon dari Raja Arab, setidaknya ini dilakukan Raja Abdullah II dari Jordania. Prabowo dan Raja Abdullah sendiri diketahui memang sudah kenal lama. Dalam kesempatan itu, Raja Abdullah memberikan ucapan selamat ke Prabowo dan ini terkait pemilihan presiden. Di mana Prabowo mendominasi baik hitung cepat maupun real count komisi pemilihan umum. Prabowo kemudian menjawab seraya berterima kasih dan juga mengaku sebenarnya ingin menghubungi Raja Abdullah beberapa pekan mendatang. Raja Abdullah juga menawarkan apapun yang mungkin dibutuhkan Prabowo ke depan. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan salam kepada sejumlah pangeran di Jordania dan mulai dari pangeran Faisal hingga pangeran Ghazi. Di sisi lain, dalam postingannya Prabowo pun memberikan caption khusus pada unggahan itu, di mana ia berujar sangat terhormat menerima ucapan selamat atas hasil sementara pemilu dari sahabat yang mulia, Raja Abdullah II dari Jordania. Dan berita selanjutnya adalah fitur populer handphone Xiaomi yang dihapus, pemirsa. Xiaomi dilaporkan akan menghapus salah satu fitur populer miliknya, yaitu pemutaran video latar belakang dalam keadaan layar ponsel mati. Pengguna masih bisa mencari opsi pemutaran video latar belakang pada MIUI 12, tapi tidak lagi tersedia di HyperOS. Merek asal Cina tersebut memutuskan untuk menghapusnya setelah mendapat peringatan dari Google. Pasalnya kemampuan memutar video di latar belakang dengan layar mati hanya tersedia untuk pengguna premium. Fitur yang sebelumnya ada di aplikasi seperti YouTube ini, bahkan pengguna tanpa langganan premium pun dapat digunakan dengan mudah di handphone Xiaomi. Pelansir dari Gizmo China, Xiaomi secara bertahap akan menghapus fitur ini dari kotak peralatan video dengan pembaruan baru. Toolbox video sangat dipuji karena fitur-fiturnya yang berguna dan juga ditambahkan ke MIUI 12. Sekarang di MIUI 15 atau HyperOS maksud kami tidak akan ada opsi untuk memutar video dengan layar mati. Mereka yang masih ingin menggunakan fitur ini harus berlangganan-langganan premium YouTube. Terima kasih. Terima kasih.